Jangan lupa tombol subscribe, like, and share Imam Ahmad Ibn Atta'illah memberikan petunjuk penjelasan kepada kita Bahwa janganlah kamu gembira karena melakukan sebuah taat Apabila engkau pandang taat itu dari diri engkau Bergembira lah dengan taat Apabila kamu pandang bahwa taat itu merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Gembira dengan sebuah taat Itu ada dua Ada gembira yang tercelak Ada gembira yang terpuji Jadi artinya Senang dengan taat yang dilakukan itu Kadang mesti baik Ada senang dengan taat Tetapi jadinya dosa Ada gembira dengan taat Yang jadinya adalah menambah pahala Kismani kismun mazmum Wa kismun mahmud Al-Mazmumu bermula yang dicela Kalfarahi bit taat Min haisu zuhuruha min nafsihi wa hawlihi wa kuwati Wa huwa la ujubul muhbitu lit taat Wa la ujubu mamba ushurur Bermula yang dicela Seperti gembira dengan taat Dari sekira-kira timbulnya taat itu Daripada diri dan daya upayanya Ini ini kasukaan Kawah puasa 4 bulan Betul-turut Kasukaan kawah puasa Nah itu tercelak Ini kasukaan kawah sembahyang Semalaman itu 100 rakaat Suka mana ini Kawah sembahyang itu 100 rakaat Nah sukanya itu kadebulih Tercelak Ini suka banar kawah ba umrah Sehari tiga kali Sukanya gembira Nah itu tercelak Karena itu termasuk ujub Yang menggugurkan pahala Di samping itu Ujub itu sumber Segala kejahatan-kejahatan lain Orang yang kahimungan Kalau berbuat taat itu Kayaknya bisa sumbong Orang yang kahimungan Kalau banyak berbuat taat itu Ini bisa merimihkan orang lain Nah jadi Himung Gembira Suka Kawah Melakukan sebuah taat Itu adalah sesuatu perbuatan Yang dicelak Yang kadebaik Artinya Dan yang dicelak pula Seperti dia gembira Dengan taat Karena sesuatu yang dia lihat Bahwa dia dengan taat itu Berhak mendapatkan pahala Dari Allah Ini pun tercelak juga Ini kesukaan Kawah sembahyang Seratus rakaat Lalu ini merasa Asa berhak Dapat surga Nah Ini dicelak Jangan lupa Tonton Subscribe Like and Share Sub indo by broth3rmax Terima kasih